Kalau kita cermati nih, di bulan Ramadhan biasanya akan ada bagi-bagi THR. Nah ini saham atau sektor-sektor apa saja sih yang bisa dilirik oleh para investor? Ya, kalau kita spesifik bicara tentang THR, kan ujungnya adalah perputaran uang di masyarakat akan naik, keuntungan masyarakat akan meningkat ya. Karena ekspektasinya ketika mendapatkan THR, ada extra money, extra disposable income, masyarakat akan belanja. Bisa transportasi, bisa gadget, bisa makanan. Tapi secara umum, saham-saham consumer good itu akan diuntungkan. Jadi kalau kita bicara terutama FMCG, fast moving consumer good. Jadi seperti Indofood, ICBP, ini umumnya akan naik ketika masa lebaran nanti. Di samping juga tentunya transportasi. Oke, tapi kalau spesifikasi sektor konsumer misalkan, ini saham-saham di industri atau bidang apa sih yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para investor, Pak Owan? Ya, meskipun consumer good secara umumnya akan diuntungkan ya, tetapi investor juga harus melihat fundamental masing-masing emiten. Karena saat ini pun ada emiten besar begitu, tetapi yang cenderung trend fundamentalnya itu menurun. Jadi meskipun dia secara fundamental tetap baik, tetapi trendnya menurun, ini dihindari oleh investor. Jadi saran saya sih bisa fokus ke saham-saham fast moving consumer good tadi, yang memang cash flow-nya kuat. Jadi misalnya seperti saham ICBP tadi, atau sahamnya Susu, Ichimori, Ultrajaya, ini yang memang mereka secara cash flow baik. Oke, jadi memang harus dipertimbangkan secara fundamental, salah satunya cash flow yang liquid. Susi, kalau dari pandangan Anda, selain sektor consumer dan retail, ini biasanya kan pelaku pasar melihat beberapa sektor-sektor yang sebelumnya ini masih ada potensi-potensi untuk ada penguatan, ini kira-kira di sektor mana lagi sih? Ya, kalau kita ngomongin untuk momentum di Ramadan dan juga Lembaran, pasti consumer retail itu pasti tertongkrak ya, karena konsumsi masyarakat itu akan jauh lebih tinggi, apalagi setelah menerima THR gitu. Kemudian juga ada dari sisi transportasi dan logistik, karena kan biasanya lebaran itu kan orang banyak yang pulang kampung, atau jalan-jalan, nah biasanya sektor transportasi logistik juga akan terpengaruh positif. Kemudian selain itu juga ada sektor dari telekomunikasi. Jadi kalau kita lihat kan telekomunikasi kan biasanya ketika Ramadan, dan lebaran ya sasa membutuhkan telekomunikasi lebih, atau misalkan kita menghubungi anak saudara, mengucapkan lebaran gitu. Nah ini biasanya jadi sektor consumer, kemudian retail, telekomunikasi, dan juga dari transportasi. Oke, Pak Owan, kalau selain tadi sektor-sektor yang sudah disebutkan, sektor-sektor apalagi yang saat ini masih bergerak sideways, tapi masih menjadi potensi, ataupun masih memiliki potential upside? Ya sebetulnya sektor keuangan ya tetap menarik begitu sepanjang lebaran pun, karena di masa lebaran, TAR itu juga sebetulnya perputaran uang, transaksi, itu akan menguntungkan juga untuk sektor keuangan terutama perbankan. Lalu di sisi lain sebetulnya kalau kita melihat trend yang ada, ya sektor komoditas ketika terjadi koreksi ya, ini tetap menjadi potensi, meskipun ini resipunya lebih besar kalau di komoditas, tapi saya suggest ke investor sih memang kalau di bulan lebaran, fokus pada tadi, konsumer dan retail, serta keuangan. Oke, Pak Wawan kalau kita cermati di pekan depan, tentunya ada sejumlah data yang dinantikan oleh pelaku pasar, nah ini akan seberapa besar sih dampaknya bagi para pelaku pasar? Belum lagi ada beberapa emiten yang juga akan ada come date di pekan depan. Betul, emiten besar yang akan come date pekan depan itu perang mandiri ya, itu tanggal 19, jadi ya kita mungkin akan melihat juga bang mandiri terkoreksi seperti teman-temannya BRI dan BNI sampai dengan 5 persen. Tetapi kalau melihat seperti itu, ya kita lihat di pekan depan ini, ya S&K kemungkinan bergerak di kisaran support pertama di 7.300, support kedua di 2.225, ini yang akan kita lihat di pekan depan. Tapi harapannya sih oke, mungkin akan ada tekanan dari ketika date-nya bang mandiri, tapi saya lihat sebenarnya bang-bang besar yang akan depan ya, akan X date ini hanya mandiri sih, kalau BCA kita belum tahu kapan. Tetapi dengan demikian ya harapannya 7.400 bisa ditest lagi oleh market, tapi mungkin di akhir minggu depan. Oke, jadi masih berada di kisaran 7.300, apalagi nanti ada sejumlah data-data penting. Utamanya juga ada RDG nih, Pak Awan. Singkat saja seperti apa Anda melihatnya nanti dampaknya bagi pergerakan IHSG? Ya, saat ini sendiri ekspektasinya adalah Bank Indonesia tetap mempertahankan ya, artinya tidak ada perubahan. Harapannya kalau itu terjadi ya tidak terlalu signifikan, dampaknya terhadap IHSG. Tapi kalau ada sesuatu yang di luar perkiraan, terutama kalau ada kenaikan, ini akan jadi sangat negatif. saya melihatnya seperti itu. Oke, bye. Terima kasih.